Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Ada informasi hari ini yang bikin baper semua netizen di pemirsa Dimana pagi hari yang cerah ini di hari Jumat pagi yang insya Allah barokah ini Ada seseorang yang sedang terbucin-bucin bahagia dengan senyum lebarnya Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting mendapatkan bingkir sana bunga lagi nih dari seng calon pemirsa Pagi-pagi begini melihat kebucinan dari dua orang yang sedang jatuh cinta Inilah tulisan dari Dera Zala atau Mas Danap Sulit untuk diartikan namun penuh makna untuk Ayu Ting Ting yang akan ditinggal sementara ke Papua Dilansir dari Dela Zayu Ting 92 yang tidak tahu arti caption Mas Danap Penjelasannya sederhana Sebenarnya foto ini disimpan untuk mereka berdua sendiri Tapi karena saking kepoinnya kita netizen tentang mereka Makanya mereka mencoba membagi kebahagiaan mereka ini dengan kita Ini karena adanya doa baik dari kita semua untuk mereka Jadi Mas Danap ini so sweet ini Siapa yang meleleh disini angkat tangan Selamat pagi dunia Elstegnya Ayu Ting Ting Dera Zala Ayu Ting Ting Dera Zala hari ini yang sedang terbucin-bucin ya Ada senyum semeringah dari Ayu Karena sudah diberikan bingkis ada bunga yang sangat indah Disini kita akan melihat komentar dari Novi Meleleh dah pagi-pagi lihat beginian Gak usah sarapan Nafsi Uduk Dah kenyang lihat yang bucin Dari Ayu Ting Dera Zala Langsung pilih terjemahan kopas Oke siapa Meleleh nih banyak sekali yang hari ini meleleh Karena melihat Mas Dera Zala memberikan bunga yang indah Untuk Ayu Ting Ting Pemirsa Dari semuanya nih banyak yang memukah bukan Masya Allah mereka yang bucin aku yang melewat kelapak-kelapak Dari Titin 0872 Mas Dana kamu udah bucin banget sama Gemini 20 Juni Hati-hati Mas Kamu bakalan kelapak-kelapak mulu Atas perhatian Gemini ke kamu Mas Auk Habura Tuliskin bucinnya Dari Mailak Mak Mak ayo pulang dulu Nah cucian setrikaan belum kelar-kelar Cepatlah menuju pelaminan gak sabar Lihatnya dari Baharul Ulum 94 Kemudian dari Kiki Yudut Kabar kalian mengalahkan kabar pemilu loh bang Foto bertaburan di semua sosmed Intinya doa terbaik buat kalian Semoga jadi pelabuhan terakhir Sampai akhir hayat memisahkan Dera Zala Ayu Ting Ting Dari Kiki Yudut ya Dua jam yang lalu Wah mengalahkan kabar pemilu nih katanya Emang bener kata sama gue pagi-pagi gak boleh buka hp Kayak gini nih Pengen pindah kontrak nih Kalau kayak gini nih Demi apapun gak tau kenapa Lihat Ayu bahagia ikut bahagia Sebelumnya gak pernah ngikutin Tapi begitu lihat kabar bahagia Kak Ayu dan Kak Dana Jadi scroll terus tentang kebahagiaan mereka Dari Camilan Vica BDL Dua Mas Dana mode bucin gak ada obat Dera Zala Dua jam yang lalu Masya Allah Tabarakallah Kak Dana Semoga selalu dilundungi oleh Allah disana Pulang membawa kabar bahagia Segera melakukan pernikahan dengan teh ayu Yang lagi LDRan sebelum latihan Membucin dulu Ya Inilah foto bahagia Ayu Titing saat mendapatkan kiriman bunga Dan juga bola-bola berbentuk hati Suasana yang sangat indah Yang memang selalu ayu Titing harapkan pemirsa Dan ternyata Menurut kabar Mas Dana akan berangkat menuju Papua Dan ini dikonfirmasi langsung oleh atasan tertinggi dari Mas Dana Betul itu adalah Dan Ki Kami Dia berangkat dengan semangat Nanti kabar pernikahannya Setelah penugasan katanya Itu adalah salah satu tulisan Yang diperoleh dari Dalton tertinggi dari Mas Dana Pemirsa Semoga sehatan Pergi pulang selamat Semuanya gak ada halangan Satupun amin Ayu love you Ikut mewek deh Gak terbayang Ayu ngantar Mas Dana pergi Tundangan ayu Titing itu menarik perhatian para pejabat kebupaten Jembar Istri bupati Jembar Yang ikut Yang ikut ketua TP kebupaten Kasih Wajar ini Sempat foto bersama dengan Fardana Wah istri-istri bupati Sama pejabat-pejabat sana Mulai terbucin-bucin juga nih Sama Mas Dana Viral Tundangan ayu Titing Letu Inu Farti Muhammad Fardana Tugas Negara Keperbatasan Semoga sehat selalu ya Mas Mayor Dian mengakui Dari ratusan tadi yang dikirim tersebut Satu diantaranya adalah Letu Muhammad Fardana Sosok Dana beberapa waktu terakhir Viral usai melamar penyanyi dangdut Ayu Titing Begitu betul Itu adalah dan di kami Dia berangkat dengan semangat Nanti pernikahannya akan diubungkan setelah penugasan Wah Ayu Titing dan juga Mas Dana Akan diberikan kesempatan nih Untuk LDR dulu Dan sepulang dari Mileter Akan diinformasikan kembali nih Mengenai pernikahan mereka berdua Apakah Ayu dan juga Mas Dana Akan melangsungkan pernikahan Setelah Mas Dana Pergi ke Papua Pastinya Mimin akan selalu Menginformasikan kabar-kabar terbaru Terupdate dari Mas Dana Dan juga Ayu Titing Untuk sahabat semua di rumah Semoga dilancarkan di Papua Dilunggundungi Dan bisa pulang sehat Walafiat Dan semoga cinta Mas Dana Dan T dikuatkan Amin Berarti nikahnya tahun besok Berarti nikahnya tahun besok dong Tergantung tugasnya berapa bulan Katanya Insya Allah Dari Rina Dinda 0508 Semoga Ayu dan Dana Bisa sama-sama mengerti Dan bisa selalu Memberikan kabar terbaik Untuk kita semua Dan inilah potret Mas Dana Yang sedang bertugas Namun banyak sekali Sekarang nih Yang minta foto Bareng dengannya Karena para fans sudah tahu Bahwa Mas Dana adalah Tunangan dari Ayu Titing Pemerasa Sehat untuk semuanya Setelah pagi ini Kiribat bunga Hadir di rumah Ayu Titing Dan langsung disambut Dengan senyum semeringah Ayu Mas Dera Zala Atau Mas Dana Juga mengunggah Berita terbaru Di Instagramnya Dimana disini Ada seorang pria Dari kecil hingga dewasa Mengarungi lautan Dan juga samudera Dengan Awak kapal tangkorang Disana mengejar Satu foto Yang bertuliskan Wanted Ayu Titing Apakah sahabat bisa mengartikan Unggahan dari Mas Dana ini Kalau menurut Mimin Sudah banyak Yang ia lalui Mulai dari lautan Sampai ke penghujung dunia ini Sampai nyelem-nyelem Ke lautan Namun yang dituju Akhirnya datang Akhirnya muncul Yaitu Ayu Titing Sulit diartikan Kata-kata Namun Maknanya Tersirat Karena disana Ada foto Dengan Ayu Yang dia Kejar Hingga Hari ini Semoga Penantian Dan juga kejaran Dari Mas Dana Kata-kata Kata-kata Di Dari Mas Dana Hingga Dari Mas Dana Dari Mas Dana Dan juga kepercayaan Terima kasih Terima kasih telah menonton!